selamat datang di channel kacang ini oke jadi hari ini kita kedatangan paket yang sangat amat keren ya guys ya yang dimana paket ini adalah sebuah kenalbot dari merek Werex nah Werex ini sebenarnya pembacaannya memang seperti itu Werex X House Indonesia nah ini dia ada beberapa sosial media yang ada disini ada 4 ya dimana ada facebook, twitter, instagram, dan youtube dan disini dia memiliki sumboyan atau sebuah ya tulisannya ya inilah pokoknya makin bertenaga manufacturer by PT Werex Jaya Sukses Tangerang Indonesia nah kenapa gue bilang jadinya Werex karena dia penggunaan dalam pengguatan nama PT-nya pun dia menggunakan tulisannya seperti ini jadi Werex itu bukan singkatan dari apa gitu mungkin tapi dia memang benar-benar kata-kata Werex itulah nah jadi disini tulisannya Werex mungkin ini adalah persyaratan tertentu ya karena gak boleh pakai singkatan ya dan mungkin singkatannya tersebut juga tidak ada jadi ini khusus buat gue ya dari Werex jadi ini packagingnya sebenarnya masih bagus banget aslinya cuman karena gue bawanya lagi musim hujan di tanggal Januari ini ya di tanggal bulan Januari ini jadi ya udah kondisinya seperti ini kondisinya seperti ini ini sama kayak yang sebelah yang tadi kita udah lihat sisi sebaliknya dan sini ini adalah sebuah sisi di mana tipe yang gue beli jadi GP5 V2 Limited nah yang gue beli itu yang Limited bukan yang biasa jadi kalau yang Limited itu di di pertanggal 3 Januari dari tahun 2023 di awal tahun ini Werex menciptakan sebuah kenalpot yang lagi hype-hype nya dimana ini adalah kenalpot yang silent itu loh jadi suaranya gak begitu berisik tapi powernya ada k-150 Sonic 150 dan ini k-150 nih kalau gak salah kode leherannya ya yang dimana gue makainya tuh leheran standar gak buat motor yang pakai underbond yang jingkrang gue underbond yang standar diproduksi oleh PT Werex Tangerang Indonesia jadi ini lokasinya ada di Curug ya guys ya kalau misalnya kalian mau datang tinggal Curug aja datang terus ada Frigil Handle with Care jadi kalau misalnya kalian mau beli Werex gak bisa langsung jadi kayak beli kenalpot pada umumnya karena Werex ini adalah sebuah perusahaan pabrik melainkan dia tidak menerima brand-brand langsung jadi gitu loh dia menciptakan atau membuat yang masih fresh keunggulannya itu apa sih kalau misalnya langsung dibuat itu karena masih fresh jadi si gas woolnya kagak busuk si stainlessnya kagak karatan terus si part-part catnya juga kagak ngelotok enaknya kalau misalnya kita dibikinin baru cuman kekurangannya apa? kita tidak bisa buru-buru membeli kenalpot ini otomatis kita harus menunggu satu hari nah satu hari itu adalah waktu yang cukup sangat singkat buat gue untuk mendapatkan sebuah kenalpot yang fresh jadi worth it gak bang buat beli ini? worth it banget karena ini adalah kenalpot yang dimana? mendunia atau internasional brand lokal yang internasional jadi kalau misalnya kalian mau beli ya beli aja harganya juga murah dan kualitasnya terjamin karena dia menggunakan stainless 304 kalau bisa stainless 304 itu kalau di pabrik biasanya dibuat buat yang namanya asbest atap bagian-bagian sisi dari sebuah pabrik yang menghindari sebuah karatan dan ini kita langsung buka aja guru duikanya kita sobek jadi kita dikasih nama sesuai dengan apa yang kita inginkan atau misalnya kita beli namanya si Abah atau si Tugino nanti keluar namanya seperti itu dan pertama-tama ini packagingnya seperti ini jadi gue beli yang full system kenapa gue beli full system ya biar enak aja nah ini dia adalah bagian dari si leheran depannya nah leheran depannya ini wow gokil guys nah ini nih yang gue suka dari WREX tuh kayak gini nih sebentar ya kita buka dulu kita percepat ini dia yang namanya si heathernya ya heather dari WREX itu seperti ini dia menggunakan sistem yang tidak cacing saya sangat suka sekali yang tidak tipe cacing karena bukan eranya lagi buat tipe cacing karena yang mahal itu sekarang modelnya seperti ini dan detail dari si WREX ini sangat amat manis ya guys ya ini bisa dilihat detailnya ini yoi ini mantep beth ya kan ada tulisan WREX nya di laser terus last nya juga rapih rapih banget oke lah terus sama ininya nih cangklongannya tuh bukan pipa-pipa biasa nih di setiap sisinya itu menggunakan last-last yang namanya last carbide eh salah maaf last argon nah jadi menggunakan last laser gitu yang dicantum-cantumin satu bersatu dan ini sangat kuat pastinya buh ini sih nanti gue ikat lagi sini ya biar nggak baret ini baru bagian pertama kita singkirkan dulu di atas ini si koceng montas bandira aja bikin tidak fokus abis itu ini bagian part selanjutnya sambungannya nah ini baru disini ada yang namanya cacing karena dia ada perubahan yang namanya yang tadinya menjadi kecil ini ukurannya kurang lebih 30 30 30-an ini lari-lari kesini nanti ujung-ujungnya jadi 50 ya guys ya kayaknya gitu sih gue soto ya aja cuman yang gue tau sih seperti itu kurang lebih nama juga ini ya channel kacang ya maaf lah ini kita langsung buka dulu nanti baru kita jelasin terus kita nanti kita percepat lagi ini dia bagian sambungan dari si headernya oh gila rapi banget ya oh K150 Sonic Sonic 150 kelihatan gak itu ada koceng bikin gak fokus weh koceng si koceng kencing asuh koceng koceng kencing nanti kita bersihin nah disini juga di bagian sisinya juga ada WRX nya ini buat menyusahkan buat abang-abang purbalinga buat nge-copy ya karena dia nge-laser di bagian las-lasan nih karena kalau nge-laser bagian las-lasan itu agak sedikit rumit bukan sedikit rumit sih mudah dilakukannya rumit di saat kita harus menggunakan alatnya alatnya itu cukup mahal ya kalau misalnya mau nge-laser di bagian las-lasan seperti ini karena lasernya itu harus sedikit kuat dan ini tuh lasernya tuh laser-laser yang keren nih yang tebel cuman kalau misalnya sama abang-abang purbalinga ditiru pasti suaranya juga 11-12 ya cuman kan karena kita mencari yang original dan original dan disini juga las-lasannya menggunakan las yang menggunakan mesin dimana puterannya itu secara statis tidak berubah-berubah yang mengakibatkan las-lasan cacinganya ini tidak berbentuk titik-titik melainkan dia bentuknya kayak ulir yang tidak beraturan eh ya maksudnya kalau misalnya bukan mesin tuh ulirnya tidak beraturan atau titik-titiknya tuh kurang rapih nah ini tuh sangat ramat-rapet kurang lebih dari satu bil itu lebih rapat lagi 0,5 aneh jadinya hasilnya sangat ramat rapih dan rapat seperti ini ini tuh tebelnya juga boleh-boleh nih tebelnya boleh-boleh nih pakai sekitar 1 milian atau 0,8 ya gila sih nih ini dikencingin kucing jadi kita harus di-share dulu kucing kucing mau kawin nah ini aja adalah primadona dari sparkpart ini nih ini mana itu adalah silinsernya tadi kita kan unboxing header-nya ini pairnya pairnya wah ini pair-pair yang strength banget nih yang keras nih buat nariknya nih kuat nih asik nih si abang-abang kenal pot harus sedikit ekstra buat ngetarikin ini kukil thank you wrx kita simpen dan ini adalah primadonanya nah bunting ini kita buka dulu nanti kita cepetin lagi oke apa aja nih kita dapet masker dari wrx wah ini maskernya bagus banget ini embossnya nih sayang banget ini bakalan gue simpen nanti bakalan mungkin kalau gue jual lagi biar jadi semakin terlihat original dan apa ini ntar gue cek dulu ya gue takutnya data-data pembayaran atau data-data pribadi gue oke jadi disini kita dapet formula garansi dari service 2 tahunan kita ada enaknya beli wrx walaupun harganya bisa dibilang mahal tapi gak terlalu mahal ya karena buat brand lokal yang udah internasional ini sangat-sangat bagus kualitasnya oke punya terus kita dapet sticker stickernya bukan cutting sticker sticker printing yang udah di cutting jadi ini kita gak perlu gunting-gunting lagi dapet yang si badak sama wrx yang lambangnya terus yang tadi udah gue bilang disini dapet garansi garansi atau bisa dibilang asuransi ya kalau asuransi sih bayar sih garansi itu kayak gini kalau misalnya ada kerusakan dari pabrik kita bisa service secara berkala dan itu gratis nah ini bisa dibaca sendiri kan gratis 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 ini gugur apabila berpindah tangan maksudnya gugur apabila berpindah tangan tuh kalau misalnya sudah dijual second nah itu jadinya tidak berlaku jadi kalau misalnya kalian mau jual second harganya mau tinggi kalian tawarin ini mau di service dulu gak biar jadi lebih enak dan original lagi atau lebih bagus lagi karena jadi baru lagi kita tawarin kita yang beresin harganya kita kasih harga second tapi agak bagus sedikit jadi gak murah-murah banget dan ini kita lanjut ke primadona yang tadi kita udah undur-undur terus silencernya wow 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 ini dia wah gila gila sih ini RX RX gokil loh anjir wah kira sih R9 sih yang gokil yang dalam proses pemikinan kerapot terbaik gue kira R9 ternyata ini anjing beri mahadonanya gak main-main gila gila ini cuma 1,1 buat sonic gurun beli dah guys beli 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 gak bakal nyesel dan ini menggunakan sistem yang dimana pelatnya itu lempengan kenapa gue bisa tau ini adalah menggunakan pelat lempengan karena disini ada sambungan silas-lasannya oh rapih kan gila ini tuh bentuknya lempengan bukan pipa biasanya kan kenal pot pada umumnya bentuknya pipa jadi lempengan digulung di roll terus disambung sama pipa-pipa yang seperti ini wah gila guys gila guys wow gila guys detilnya guys kayak kenal pot titanium anjir biru-birunya terus ada wow limited series gila ini bagus banget anjir terus disini ada logonya lagi WRX disini ada logonya lagi WRX terus disini gue beli yang limited karena suaranya yang silent jadinya kayak gini modelanya terus disini ada lagi tulisan WRX dan ada lagi di dalam sini tulisan WRX nah kelihatan gak gokil gokil ada bro dalamnya bro wow gila sih ini kualitasnya tebal banget dengerin bukan kayak kaleng kerupuk guys terus pin-pinnya juga wow gila sih wah ini sih premium banget sih ya 1,1 dapet kayak gini guys ya coba lu bikin di pinggir jalan atau di toko yang marah-marah itu guys 700 ribu cuman dapet leherannya doang gue kayak gini gue bukan ngejelekin tapi gue udah pernah kosong-kano juga wah ini sih worth it worth it worth it kalian harus beli ini fix tapi jangan banyak-banyak yang beli nanti gue banyak-banyak jadi pasaran iya 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 gila sih nanti kita bakal bandingin sama akralingga kita ya keren 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 udah sih ya gitu aja review apa sih press intuition pertama kali kita unboxing kenapa kita double bubble wrap bergibun dan berlimpah ini bisa kita packing lagi nanti atau kita simpan oke semoga video kali ini ini gue ngerekamnya udah jam berapa ini udah pagi-pagi sekali oke semoga video kali ini bermanfaat buat kalian semua sampai jumpa di next episode guru dikahide pamit kalau misalnya ada kurang-kurangnya tulis aja di kolom komentar kalau misalnya kalian suka di like kalau misalnya kalian tidak suka juga tidak apa-apa dislike juga terserah terus kalau misalnya kalian ingin men-support channel kacang ini tolong di subscribe ya guys ya biar cepat-cepat ya guys ya oke sampai jumpa di next episode guru dikahide pamit maaf-maaf kata kalau misalnya ada yang berteli-teli reviewnya juga ala keadarnya karena yang gue melihat berdasarkan keawaman dari user motor yang suka motor oke bye-bye 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 selamat menikmati selamat menikmati